Pemirsa mencuri mesin cuci untuk membeli narkotika jenis sabu. Pemuda warga Sungai Tambang Desa Pulau Pekan diamankan oleh Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo dan satu orang lagi masih dalam daftar pencarian orang. Seorang pemuda warga Sungai Tambang Desa Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dhani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berhasil diamankan oleh Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo. Harry bersama rekannya mencuri di sebuah kos Dusun Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dhani, Kabupaten Bungo. Namun rekannya kabur mengarikan diri dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Muara Bungo. Pelaku ditangkap Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo di salah satu rumah pelaku yang berada di Dusun Talang Pantai, Kabupaten Bungo, Jumat 6 Januari 2023 malam. Pelaku tersebut mengaku uang dari hasil pencurian yang rencananya akan dijual untuk membeli narkotika jenis sabu dan rokok. Kapolsek Kota Muara Bungo, Ibtu Robiatul Vivi Ritonga melalui Kandit Reskrim Polsek Muara Bungo, Aibda Dwi Suwintar mengatakan pelaku melakukan pencurian berdua dengan rekannya, tetapi untuk rekannya Samsul kabur melarikan diri dan kini masih dalam pencarian Polsek Kota Muara Bungo. Alasan dari pelaku mencuri adalah uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan dikonsumsi bersama dengan temannya. Untuk tersangka, dari tersangka S memasuki rumah dengan cara memanjat pagar dari rumah korban, sedangkan tersangka H perannya adalah mengantar dan menikmati hasil dari pencurian tersebut. Untuk barang hasil curiannya, uangnya digunakan untuk membeli narkoba, jenis sabu dan rokok. Dan tentunya sabu dan rokok itu dinikmati bersama-sama antara pelaku S dan H. Perkara ini adalah pasal 363 ayat 2, Ibtu pasal 56 ayat 1 ke 1 E. Zaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jampi melaporkan.